Halo para sahabat anime, khususnya pecinta dan penikmat serial Dragon Ball, kami akan melanjutkan episode selanjutnya tentang Dragon Ball Super Part yang keempat. Terus simak video dan alur ceritanya, let's go! Kedatangan Tuan Berus ke tempat Kayo Utara membuat Guru Kayo panik dan cemas. Di saat itulah, Son Goku mengurungkan kepergiannya dan membuat Guru Kayo sontak kebingungan. Entah apa yang akan terjadi di tempat Guru Kayo jika Tuan Berus mengetahui keberadaan Son Goku. Sedangkan para pengunjung menikmati jamuan pesta ulang tahun Bulma yang diadakan di sebuah kapal pesiar. Dan disitulah istri Kuririn menanyakan soal hadiah dari permainan Bino yang direncanakan oleh Bulma. Ternyata, Trunks memberi tahu kepada Son Goten tentang hadiah yang sudah direncanakan oleh ibunya yaitu Bulma. Bukan itu saja, ketujuh bola naga akan diberikan secara cuma-cuma untuk pemenang pertama. Tak sengaja, para rombongan pencari harta karun sedang terdampar di suatu tempat hingga berhari-hari. Membuat pemimpin mereka yaitu Tuan Pilaf dan para pengikutnya merasakan kelaparan. Karena kecerobohan, Trunks Radar Tuan Pilaf mendeteksi adanya bola naga yang berasal dari kapal pesiar mereka. Dengan rasa semangat dan percaya diri, rombongan tersebut bergegas mendekati kapal pesiar yang mereka naiki. Trunks dan Son Goten mengira kalau mereka adalah juru kamera yang disewa oleh ibunya yaitu Bulma. Dengan kerendahan hati, Trunks menyuruh mereka untuk menyantap hidangan di acara ulang tahun ibunya yaitu Bulma. Rasa sombong dan percaya diri Tuan Pilaf membuat mereka harus menahan lapar yang berlarut-larut. Meskipun anak-anak Trunks dan Son Goten membawakan dua nampan makanan untuk mereka. Merasa tak ingin direndahkan dari rivalnya, Bejita terus melatih dirinya untuk menjadi yang terbaik di alam semesta. Hingga membuat Bulma naik hitam dan berteriak lewat telepon. Pada saat berlatih, Son Goku mengeluarkan kamehameha dan membuat rumah huni Guru Kayo hancur untuk yang kedua kalinya. Tak sengaja, Guru Kayo keceplosan kalau dirinya merahasiakan kedatangan seseorang yaitu Berus Sama. Dengan rasa penasaran, Son Goku memaksa dirinya untuk menjelaskan asal-usul Tuan Berus. Ternyata, kekuatan yang dimiliki Berus Sama sangatlah mengerikan. Di saat itulah, Guru Kayo menyuruh Son Goku untuk bersembunyi. Rasa ketakutan Guru Kayo setelah Whis dan Tuan Berus muncul secara tiba-tiba. Sedangkan dibalik persembunyianya, rasa penasaran Son Goku terhadap Tuan Berus terjawab sudah. Gimana menurut kalian alur cerita Dragon Ball Super Part keempat? Pengen tahu lebih kelanjutannya? Terus pantengin alur ceritanya bersama Toru Kun. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.